. Mauricio Pochettino siap lepas tujuh pemain Chelsea. Dilaporkan oleh Tim Tolk, setidaknya tujuh pemain berpotensi meninggalkan Chelsea pada bulan Januari dengan persetujuan dari Mauricio Pochettino. Dengan dukungan dari pemilik klub, pelatih Argentina tersebut berpeluang untuk menyegarkan skuadnya dan merancang proyek masa depan dengan mempertimbangkan musim berikutnya. Sejak pemilik baru mengambil alih 18 bulan yang lalu, Chelsea telah menimbulkan kebingungan dengan belanja pemain yang besar. The Blues dilaporkan telah menghabiskan lebih dari 1 miliar pound sterling untuk memboyong pemain-pemain baru, yang sebagian besar berusia di bawah 25 tahun dan dianggap sebagai investasi untuk masa depan. Meskipun memiliki beberapa bintang lokal untuk menjaga keseimbangan skuad, proyek ambisius mereka belum memberikan hasil yang diharapkan. Sayangnya, Chelsea masih terjebak dalam kebiasaan tidak konsisten yang selama ini mereka tunjukkan, meskipun beberapa alasan mengapa hal ini terjadi belum terungkap. Mauricio Pochettino mengungkapkan rasa frustasinya dan memberikan komentar setelah kekalahan Chelsea dari Everton. Ia menyatakan bahwa akan membuka peluang untuk membawa masuk pemain baru, yang secara otomatis dapat membuka peluang kepergian beberapa bintang dalam timnya. Dalam kenyataannya, saat ini kami berada di tengah-tengah klasemen, dan jika kami ingin naik, kami harus mendorong diri kami sendiri. Ketika jendela transfer dibuka, kami akan mengevaluasi opsi yang ada. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan meminta lebih banyak atau lebih sedikit pemain, tetapi ini untuk memeriksa apakah persepsi tersebut sesuai dengan kenyataan. Pernyataan ini menyebabkan kebingungan karena Menir berbicara tentang jendela transfer, laporan terbaru menunjukkan bahwa Mauricio Pochettino akan menyetujui kepergian tujuh pemain. Di antara mereka termasuk lulusan Akademi Trevoh Calobah dan Ian Maatzen. Dilaporkan bahwa klub tertarik untuk memperpanjang kontrak pemain terakhir. Pemain lain yang disebutkan meliputi Noni Madueke, Axel Disasi, Malo Gusto, dan penyerang Armando Broja, dengan klub bersedia menjual Broja dengan harga yang pantas. Chelsea akan korbankan Gallagher demi datangkan penyerang baru. Chelsea telah melakukan serangkaian perombakan tim selama dua musim terakhir dengan menghabiskan dana sekitar 1 miliar pound sterling untuk mendatangkan pemain-pemain baru. Namun, hingga saat ini, hasilnya belum memuaskan dan performa Chelsea jauh dari harapan para pendukungnya. Salah satu penyebab mungkin adalah kekurangan opsi penyerang di skuad mereka, yang saat ini hanya terdiri dari Nicholas Jackson dan Armando Broja. Oleh karena itu, Chelsea dikabarkan berencana untuk mencari striker baru, dan beberapa nama telah dikaitkan dengan klub tersebut, termasuk penyerang Napoli, Victor Ossimhen, dan penyerang Brentford, Ivan Toni. Agar dapat mengakui sisi penyerang baru, Chelsea perlu melakukan penjualan pemain terlebih dahulu untuk mematuhi aturan financial fair play. Berita terbaru menyebutkan bahwa Chelsea telah menentukan pemain yang akan mereka lepas, yaitu corner Gallagher. Laporan dari Daily Mail menyatakan bahwa Chelsea bersedia melepas Gallagher pada bulan Januari 2024 mendatang. Menir Chelsea, Mauricio Pochettino, sebelumnya mengungkapkan ketidakkuasan terhadap kurangnya daya serang timnya setelah kalah dari Everton. Ia berharap bahwa manajemen The Blues akan membawa masuk penyerang baru pada bulan Januari 2024. Sepak bola berkisar pada mencetak gol, dan kami kurang klinis di depan gawang. Saya sangat kecewa, keluhnya kepada BBC. Kami perlu melakukan evaluasi dan berdiskusi untuk mencoba melakukan perbaikan pada jendela transfer berikutnya, tegas Pochettino. Baru juga gabung, Axel Di Sassi bakal langsung jadi tumbal Chelsea di Januari. Berita mengejutkan datang dari Tim Talk, yang mengindikasikan bahwa Chelsea tengah mempertimbangkan penjualan Axel Di Sassi, pemain yang mereka baru saja merekrut pada bursa transfer musim panas 2023. Te Blues merekrut di Sassi dari AS Monaco pada 4 Agustus 2023 dengan biaya transfer sebesar 38,5 juta pound sterling untuk kontrak berdurasi 6 tahun. Back tengah berusia 25 tahun tersebut sebenarnya telah menjadi andalan Mauricio Pochettino, tampil dalam 17 pertandingan dengan total 1.507 menit bermain. Namun, manajemen Chelsea kini berencana untuk menjualnya pada bulan Januari 2024, karena penampilan pemain tersebut dianggap tidak memenuhi harapan. Meskipun begitu, belum ada informasi terperinci mengenai jumlah uang yang diminta oleh Chelsea untuk Axel Di Sassi. Namun, kemungkinan besar tuntutan mereka akan melebihi angka 38,5 juta pound. Penjualan Axel Di Sassi kemungkinan adalah langkah yang diambil oleh Chelsea untuk mengamankan jasa back-incaran mereka, Jonathan Tah. Back tengah dari Bayer Leverkusen itu sudah lama dikaitkan dengan Chelsea dan memiliki nilai pasar sebesar 20 juta euro menurut Transfermarkt. Sayangnya, Tottenham Hotspur baru-baru ini juga turut serta dalam perburuan pemain berusia 27 tahun tersebut. Hal ini membuat peluang Chelsea untuk mendapatkan Tah menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menjual Axel Di Sassi, meskipun ia baru bermain beberapa bulan di Old Trafford, sebagai langkah untuk mendekati Jonathan Tah. Cedera hamstring, Rhys James bakal absen agak lama di Chelsea. Musim 2023 hingga 2024 membawa tantangan besar bagi James. Back ini secara berulang kali terganggu oleh cedera, yang mempengaruhi penampilannya. Baru-baru ini, James kembali menghadapi masalah cedera saat pertandingan melawan Everton, yang memaksa dirinya ditarik keluar pada pertengahan babak pertama dan digantikan oleh Levi Colwell. Chelsea telah menyelesaikan pemeriksaan medis terhadap kapten mereka. Sayangnya, berita tidak baik datang bahwa ia akan absen untuk waktu yang cukup lama akibat cedera ini. Dalam pernyataan resmi klub, diungkapkan bahwa James menderita cedera hamstring. Sejak awal, ada dugaan bahwa Beck ini mengalami cedera hamstring, dan setelah pemeriksaan lebih lanjut, kondisi otot hamstringnya memang terkonfirmasi mengalami cedera. Untuk membantu pemulihan sang Beck dari cedera ini. Informasi dari Chelsea menyatakan bahwa James diperkirakan akan absen dalam jangka waktu yang cukup lama. Cedera hamstring yang dialami oleh Beck ini termasuk dalam kategori yang cukup serius, sehingga dibutuhkan waktu untuk pemulihan yang optimal. Proyeksi saat ini adalah bahwa sang Beck diperkirakan akan absen hingga akhir Februari atau awal Maret untuk memastikan pemulihan yang menyeluruh dari cedera ini. Nicholas Jackson terlibat kericuhan dengan pemain Everton. Insiden itu terjadi segera setelah peluit pertandingan berbunyi saat The Blues menderita kekalahan 2-0 di Goodison Park. Nicholas Jackson terlibat dalam pertengkaran sengit dengan beberapa pemain Everton, termasuk Nathan Patterson dan Amado Onana. Ia terlihat mencengteram leher Patterson dan akhirnya harus diatasi oleh rekan setimnya sendiri. Pemain asal Senegal ini kemudian ditarik oleh Mauricio Pochettino dan dibawa keteruongan oleh salah satu asistennya ketika suasana emosi mencapai puncak. Jackson bergabung dengan Chelsea pada musim panas ini dengan kesepakatan senilai 32 juta pound sterling dari Villarreal, dan dia telah mencetak 6 gol dalam 15 pertandingan di Premier League musim ini.